Mari kita perhatikan fenomena dalam kehidupan sehari-hari berikut ini Yang pertama, mungkin kalian pernah menyaksikan binatang-binatang kecil bisa berdiri dan bergerak di atas permukaan air Juga mungkin kalian pernah menyaksikan air membentuk putiran-putiran bulat di atas daun Atau juga mungkin kalian pernah membandingkan permukaan air dan permukaan raksa yang kita masukkan ke dalam tabung reaksi Di mana permukaan air berbentuk cekung dan permukaan raksa berbentuk cembung Dan juga mungkin kalian pernah melaksanakan percobaan di laboratorium dengan menggunakan tabung spritus Kenapa tabung spritus ini bisa menyala dengan baik? Dan mungkin di pelajaran biologi pernah dijelaskan Adanya penyerapan air oleh akar sehingga air tersebut naik sampai ke daun Nah ini kenapa demikian? Ini jawabannya bisa kalian temukan setelah kalian mengikuti urayan berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Pak Didi di dalam program pembelajaran fisika Pada program berikut ini kita akan membahas tentang tegangan permukaan sudut kontak dan kapilaritas Kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah mengikuti penjelasan ini Kalian harus dapat menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari Dan dapat merancang Serta melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida berikut presentasi serta pemanfaatannya Sebelum kita lanjut Jangan lupa like dan subscribe video pembelajaran ini Berilah kita mulai dengan tegangan permukaan Tegangan permukaan adalah gaya yang bekerja pada selaput permukaan zat cahit persatuan panjang permukaan Misalnya ada sebuah kawat berbentuk U Di mana pada kawat tersebut kita pasang kawat geser Artinya kawat geser ini adalah kawat yang bisa kita gerak-gerakan naik turun Kemudian kawat U ini kita masukkan ke dalam cairan sabun Kemudian kita angkat Maka apa yang terjadi Pada kawat U ini Terbentuk selaput cairan sabun tadi Nah mengapa kawat geser tidak jatuh? Selaput sabun membentuk suatu tegangan yang dinamakan tegangan permukaan Besar tegangan permukaan selaput ini Ini tergantung kepada beberapa faktor Kita perhatikan pada gambar Nah disini ada gaya F Dimana gaya F ini adalah gaya tegangan permukaan Disamping ada gaya F Juga disini ada gaya berat dari kawat geser tadi Tegangan permukaan Terumuskan gamma sama dengan sigma F per D Dimana D ini sama dengan 2 kali L Dan L disini adalah panjang dari kawat geser tadi Kenapa 2 L? Karena pada pipa U tersebut Ini terbentuk 2 lapisan Lapisan depan dan lapisan belakang Dan Sigma F Ini adalah F dikurang W Atau gaya tegangan permukaan Dikurang dengan berat dari kawat geser tadi Dengan adanya tegangan permukaan Maka fluida cenderung untuk membentuk Luas permukaan sekecil mungkin Nah Kalian diketahui bahwa Luas permukaan sekecil-kecilnya Adalah luas permukaan dari Benda yang berbentuk bola Nah dari penjelasan ini Kita bisa menjawab Fenomena-fenomena di awal tadi Yang pertama Binatang-binatang kecil bisa berdiri Dan bergerak-gerak di permukaan air Karena kaki-kakinya ditahan oleh tegangan permukaan dari air Dan kenapa Butiran-butiran air Atau air membentuk butiran-butiran Di atas daun Karena tegangan permukaan ini cenderung membentuk permukaan sekecil-kecilnya Untuk selanjutnya kita lihat Bentuk tegangan permukaan Nah ini adalah contoh dari bentuk-bentuk tegangan permukaan Berikutnya Adalah sudut kontak Sudut kontak adalah Sudut yang dibentuk oleh dinding becana Dengan bidang singgung permukaan fluida Nah kita perhatikan Mana yang dinamakan dengan Bidang singgung permukaan fluida Nah kita lihat Di sini ada dua gambar Gambar yang A dan B kita katakan Yang A yang di sebelah kiri B di sebelah kanan Nah yang di sebelah kiri Ini kalian perhatikan Bahwa permukaan fluida tersebut Berbentuk cekung Sedangkan untuk yang kanan Bahwa permukaan fluidanya berbentuk cembung Nah ini Kenapa demikian Nanti kita jelaskan Nah di sini yang dinamakan dengan Bidang singgung adalah Bidang pertemuan antara Permukaan fluida Dengan dinding becana Nah sedangkan Yang dinamakan dengan Sudut kontak Itu adalah Teta Dimana yang di sebelah kiri Tetanya ini Kalau kita perhatikan Lebih kecil Dari 90 derajat Sedangkan yang sebelah kanan Tetanya Lebih besar dari 90 derajat Nah tetak-tetak ini Seperti sudah Dikemukakan Inilah yang dinamakan dengan Sudut kontak Nah sedangkan Besar sudut kontak Untuk fluida Ini tergantung kepada Adesi dan Kohesi dari Suatu fluida Dimana yang dinamakan dengan Adesi adalah Gaya tarik menarik Antara molekul Yang berlainan jenis Sedangkan Kohesi adalah Gaya tarik menarik Antara molekul Molekul Yang sejenis Kita lihat kembali Bentuk dari permukaan Zat cair Di sini kita ambil Contoh permukaan air Dan permukaan Raksa Nah kenapa permukaan air Tadi membasahi Dinding bejana Dan permukaan Raksa ini Tidak membasahi Dinding bejana Atau kenapa Permukaan air Berbentuk cekung Dan permukaan Raksa berbentuk Jembung Nah kita perhatikan Gaya adesi Dan gaya kohesi Yang bekerja pada Permukaan air Kalian perhatikan Di sini bahwa Gaya adesinya ini Lebih besar dibanding Dengan gaya kohesi Nah sehingga Resultan dari Kedua gaya tersebut Mengarah ke luar Bisa kita katakan Karena gaya adesinya Lebih besar Dibanding dengan Gaya kohesi Maka Resultan dari Kedua gaya Atau FR nya Mengarah ke Dinding tabung Akibatnya Permukaan air Dekat dinding Naik Membasahi Dinding tabung Sehingga Membentuk Miniskus Cembung Dimana Tetanya tadi Lebih Kecil Daripada 90 derajat Nah kita lihat Untuk Permukaan Raksa Pada Permukaan Raksa Antara Adesi Dan Kohesinya Adesinya Lebih kecil Dibanding Dengan Kohesinya Sehingga Resultan Dari Kedua Gaya Tersebut Mengarah Kedalam Artinya Karena Gaya Adesinya Lebih kecil Dibanding Dengan Gaya Kohesi Maka Resultan Dari Kedua Gaya Tersebut Akan Mengarah Kedalam Raksa Sehingga Permukaan Raksa Dekat Dinding Turun Tidak Membasahi Dinding Tabung Sehingga Membentuk Miniskus Cembung Gimana Tadi Bahwa Sedut Kontaknya Atau Tetanya Ini Lebih besar Daripada 90 Derajat Nah Dengan Demikian Sudut Kontak Menyebabkan Permukaan Air Dalam Bejana Menjadi Cekung Dan Permukaan Air Raksa Dalam Bejana Menjadi Cembung Itulah Jawabannya Kenapa Permukaan Raksa Cembung Dan Permukaan Air Cekung Berikutnya Kita Akan Bahas Tentang Kapilaritas Misalkan Sebuah Pipa Kapiler Yaitu Pipa Yang Berdiameter Sangat Kecil Dicelupkan Secara Tegak Lurus Kedalam Air Dan Kedalam Air Raksa Nah Apa Yang Terjadi Bisa Kalian Perhatikan Ketika Pipa Kapiler Kita Celupkan Kedalam Air Maka Permukaan Air Pada Pipa Kapiler Akan Naik Nah Apabila Kita Celupkan Kedalam Air Raksa Atau Kedalam Raksa Maka Permukaan Raksa Pada Pipa Kapiler Akan Turun Nah Gejala Inilah Yang Dinamakan Dengan Kapilaritas Jadi Yang Dimaksud Dengan Kapilaritas Adalah Gejala Nenaik Turunnya Permukaan Zat Cair Dalam Pipa Sempit Berikutnya Kita Akan Menentukan Ketinggian Kenaikan Air Dalam Pipa Kapiler Karena Dengan Mengetahui Kenaikan Air Dalam Pipa Kapiler Kita Dapatkan Rumusnya Nah Dengan Demikian Dengan Menggunakan Rumus Ini Pun Kita Bisa Menentukan Turunnya Permukaan Air Di Dalam Pipa Kapiler Yang Dicelupkan Kepada Raksa Nah Sekarang Kita Lihat Pipa Kapilernya Kita Celupkan Kedalam Air Kalian Perhatikan Disini Ada Gama Dimana Gama Ini Adalah Tegangan Permukaan Kemudian Ada Teta Nah Teta Itu Sudut Kontak Nah Karena Gama Membentuk Sudut Teta Terhadap Dinding Bejana Atau Dinding Pipa Kapiler Maka Gama Ini Mempunyai Komponen Terhadap Bidang Horizontal Adalah Gama Sinteta Terhadap Bidang Vertikal Adalah Gama Kos Teta Nah Sedangkan Kenaikan Air Pada Pipa Kapiler Kita Sebut Saja Misalkan H Nah Karena Gaya Adesinya Lebih Besar Dibanding Dengan Gaya Kohesi Maka Permukaan Air Pada Pipa Kapiler Naik Setinggi H Dengan Sudut Kontak Teta Maka Terdapat Dua Komponen Gaya Tegangan Permukaan Yaitu Fx Yang Besarnya Adalah Gamma Sin Teta Kali L Yang Sama Dengan Nol Artinya Bahwa Fx Tidak Berfungsi Sedangkan Fy Sama Dengan Gamma Kos Teta Kali L Dimana Fy Inilah Yang Menyebabkan Naiknya Permukaan Pada Pipa Kapiler Nah Dimana L disitu Adalah Keliling Lingkaran Karena Pipa Kapilernya Berbentuk Tabung Sehingga L nya Adalah 2 VR Jadi Permukaannya Berbentuk Lingkaran Jadi Disini Bisa Kita Tulis Bahwa Fy Sama Dengan Gamma Kos Teta Dikalikan 2 VR Nah Setelah Permukaan Air Naik Setinggi H Ini Terjadi Keseimbangan Antara Berat Zat Cair Pada Pipa Kapiler Dengan Komponen Vertikal Dari Gaya Tegangan Permukaan Jadi Kita Tuliskan Bahwa Berat Air Sama Dengan Komponen Gaya Gaya Tegangan Permukaan Terhadap Sumbu Vertikal Atau Terhadap Komponen Vertikal Dimana W air Itu Atau Berat Air Itu Adalah Masa Jenis Air Dikalikan G Kali Volume Air Sama Dengan Tegangan Permukaan Dikalikan Kos Teta Kali 2 V R Dimana Air Itu Adalah Jari Jari Dari Penampang Pipa Kapiler Kita Uraikan Volume Air Adalah V R Kwadrat Kali H Maka Kita Tuliskan Rho Air Kali G Kali V R Kwadrat Kali H Sama Dengan Gamma Kali Kos Teta 2 V R V Nya Dicoret R Kwadrat Menjadi R Dan R Yang Sebelah Kanan Hilang Sehingga Kita Dapatkan Rumus Rho Air Dikali G Dikali R Dikali H Sama Dengan 2 Gamma Kos Teta Nah Sehingga Kita Mendapatkan Persamaan Tinggi Viva Kapilet Tinggi Zat Cair Yang Naik Pada Tabung Viva Kapilet H Sama Dengan 2 Gamma Kali Kos Teta Dibagi Rho Air Kali G Kali R Inilah Rumus Yang Digunakan Untuk Menentukan Kenaikan Zat Cair Di Dalam Viva Kapilet Nah Jika Teta Lebih Kecil Daripada 90 Derajat Maka Disini Kita Akan Mendapatkan Bahwa H Merupakan Kenaikan Permukaan Zat Cair Dalam Viva Kapilet Sedangkan Apabila Tetanya Lebih Besar Daripada 90 Derajat Maka H Merupakan Penurunan Permukaan Zat Cair Di Dalam Viva Kapiler Jadi Naik Turunnya Itu Tergantung Kepada Besar Kecilnya Dari Sudut Kontak Nah Dari Penjelasan Tentang Gejala Kapilaritas Tadi Kita Bisa Menjawab Kenapa Lampu Spiritus Ini Bisa Menyala Dengan Baik Karena Cairan Spiritus Permukanya Naik Ke Sumbu Lampu Spiritus Jadi Sumbu Lampu Spiritus Ini Basah Oleh Ke Cairan Spiritus Tadi Sehingga Sumbunya Dengan Mudah Terbakar Nah Sedangkan Pada Tanaman Air Dalam Tanah Disap Oleh Pembuluh Kapiler Dalam Pohon Hingga Sampai Ke Daun Daun Nah Dari Penjelasan Penjelasan Tadi Tentang Tegangan Permukaan Sudut Kontak Dan Kapilaritas Marilah Kita Lihat Soal Soal Tentang Tegangan Permukaan Sudut Kontak Dan Kapilaritas Tersebut Beserta Dengan Penjelasannya Nah Kita Lihat Soal Nomor Satu Sebuah Kawat Peki Yang Panjangnya 10 cm Dan Masanya 0,4 gram Dipasang Pada Kawat U Seperti Gambar Nanti Gambarnya Ditampilkan Kawat Peki Dapat Meluncur Pada Kaki Kawat U Kemudian Kawat Tersebut Dicelupkan Kedalam Larutan Sabun Dan Dikeluarkan Sehingga Membentuk Suatu Lapisan Tipis Sabun Pada Persegi Panjang AB Peki Untuk Mengimbangi Agar Kawat Peki Tidak Lentur Ke Atas Digantungkan Beban Bermasa 0,2 Gram Jika Percepatan Gravitasinya 10 m Per Sek Kuadrat Tentukan Tegangan Permukaan Lapisan Sabun Jawabnya Nah Ini adalah Gambarnya Ada Kawat Berbentuk U Yang Diberi Atau Yang Dipasang Kawat Yang Bisa Naik Turun Nah Disini Selaput Lapisan Sabunnya Kita Tulis Ada V Ada Ki Ada A Dan Ada B Jadi Membentuk AB P Ki Nah Sedangkan Gaya 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 Yang Ada Pada Sistem Tersebut Ada Gaya Tegangan Permukaan FA Ke Atas Kemudian Ada Berat Kawat Dan Ada Berat Beban Nah Karena Selaput Sabun Ini Memiliki Dua Permukaan Maka Ruas Tegangan Permukaannya Bisa Kita Tulis Gamma Sama Dengan F F Per 2L Atau F Sama Dengan 2 Gamma Kali L Nah Dalam Keadaan Seimbang Gaya Gaya Yang Bekerja Sama Besar Artinya Gaya Ke Atas Yaitu Gaya Tegangan Permukaan Sama Dengan Gaya Ke Bawah Yaitu Gaya Kawat Ditambah Dengan Berat Beban Berat Kawat Ditambah Dengan Berat Beban Bisa Kita Tuliskan FA Sama Dengan FB Dimana FA Ini Sama Dengan 2 Gamma Kali L Sedangkan FB Sama Dengan WK Plus WB Yang Kita Lanjutkan 2 Gamma L Sama Dengan MK Kali G Plus MB Kali G Nah Kemudian Yang Diktahui Kita Masukkan Sehingga Kita Dapatkan 2 Gamma Dikalikan 0,1 Sama Dengan 0,4 Kali 10 Pangkat Min 3 Kali 10 Ditambah 0,2 Kali 10 Pangkat Min 3 Kali 10 Sehingga Kita Dapatkan 0,2 Gamma Sama Dengan 0,4 Kali 10 Pangkat Min 2 Tambah 0,2 Kali 10 Pangkat Min 2 Atau 0,2 Gamma Sama Dengan 0,6 Kali 10 Pangkat Min 2 Sehingga Kita Dapatkan Gamma Sama Dengan 0,6 Kali 10 Pangkat Min 2 Dibagi 0,2 Sama Dengan 3 Kali 10 Pangkat Min 2 Atau Kita Tulis 0,03 Newton Per Meter Itu adalah Tegangan Permukaannya Tegangan Permukaan Lapisan Sabun Untuk Soal Nomor 2 Sebuah Pipa Kapiler Yang Diameternya 2 Per 3 Millimeter Dimasukkan Sejala Tegak Lurus Kedalam Sebuah Bejana Berisi Zat Cair Yang Masa Jenis 1,92 X 10 Pangkat 3 Kilogram Per Meter Kubik Sehingga Zat Cair Dalam Pipa Kapiler Naik 1,5 Sentimeter Jika Tegangan Permukaan Zat Cair 0,06 Newton Per Meter Dan Percepatan Gravitasinya 10 Meter Per Second Kuadrat Tentukan Sudut Kontak Zat Cair Dengan Dinding Pipa Kita Jawab Kita Gunakan Rumus H Sama Dengan 2 Gamma Cos Theta Per Rho Kali Kali R Nah Dimana Disini R Sama Dengan Setengah Kali Diameter Atau Setengah Kali 2 Per 3 Jadi R Sama Dengan 1 Per 3 Millimeter Kita Masukkan Apa yang Diktahui H 0,15 Dikalikan 2 Dikalikan Gamma 0,6 Kali Cos Theta Dibagi 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 Dengan Rho 1,92 Kali 10 Pangkat 3 Kali G 10 Kalikan R Sepertiga Kali 10 Pangkat Min 3 Sehingga 0,015 Sama Dengan 0,12 Cos Theta Dibagi Dengan 19,2 Kali Sepert 3 Atau 0,015 Kali 19,2 Kali Sepert 3 Sama Dengan 0,12 Cos Theta Atau Sama Dengan 0,092 S 96 Kali 0,12 Cos Theta Sehingga Cos Theta Nya Adalah 0,096 Dibagi 0,12 Dan Kita Dapatkan Bahwa Theta Nya Adalah 37 Derajat Untuk Lebih Memahami Tentang Tegangan Permukaan Sudut Kontak Dan Kapilaritas Ini Ada Soal-soal Yang Harus Kalian Kerjakan Nah Dimana Nanti Pada Kesempatan Lain Soalnya Ini Akan Kita Bahas Soal Yang Pertama Yang Harus Kalian Kerjakan Batang Jarum Yang Panjang 5 S Diletak Perlahan Lahan Di Atas Permukaan Air Apabila Tegangan Permukaan Air 8 X 10 Pangkat Min 2 Newton Per Meter Berapa Besar Gaya Pada Permukaan Tersebut Yang Nomor Dua Perhatikan Gambar Berikut Air Dalam Sebuah Pipa Kapilar Dengan Sudut Kontak Sebesar Theta Jika Jari-jari Pipa Kapilernya Adalah 0,8 Millimeter Tegangan Permukaan Air 0,072 Newton Per Meter Dan Cost Theta Sama Dengan 0,55 Tentukan Ketinggian Air Dalam Pipa Kapiler Dimana G-nya Kita Ambil 10 Meter Per Seken Kuadrat Rauh Air Ini Adalah 1000 Kilogram Per Meter Kubik Nah Ini Adalah Gambarnya Soal Nomor Tiga Sebuah Pipa Kaca Yang Berdiameter 0,5 Millimeter Dimasukkan Kedalam Sebuah Wadah Yang Berisi Raksa Jika Sudut Kontak Raksa Dengan Dinding 60 Derajat Dan Tegangan Permukaan 70 Kali 10 Pangkat Min 3 Newton Per Meter Maka Penurunan Permukaan Raksa Dalam Pipa Tersebut Adalah Titik Titik Nah Dimana Masa Jenis Raksa 13,6 Kali 10 Pangkat 3 Kilogram Per Meter Kubik Nah Inilah Soal Soal Yang Harus Kalian Selesaikan Dan Pada Kesempatan Lain Nanti Kita Akan Bahas Soal Ini Demikianlah Urayan Tentang Tegangan Permukaan Sudut Kotak Kontak Dan Kapilaritas Semoga Kalian Bisa Memahaminya Dan Bisa Digunakan Untuk Pemecahan Masalah Dalam Kehidupan Sehari-hari Demikian Penjelasan Ini Saya Akhiri Dengan Mengucapkan Bila Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah